Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Juta Mahasiswa dari sekrema jenek Klaudi pendidikan agama islam Semester 5 Disini saya akan menjelaskan Mengenai Defendisi media dan macam-macam Media pembelajaran Guna memenuhi tugas matang Media dan teknologi pembelajaran Untuk lebih lengkapnya Mari kita simak Sebelum mengetahui Macam-macam media pembelajaran Terlebih dahulu Pahami tentang pengertian media Pembelajaran yang tepat bagi siswa Istilah media Berasal dari bahasa lati Yaitu medius Berarti tengah Berantara atau pengantar Secara lebih khusus Pengertian media dalam proses belajar-mengajar Cenderung diartikan Sebagai alat-alat grafis Fotografis Atau elektronik Untuk menangkap Memproses Dan menyusung Kembali informasi visual Ataupun verbal Secara umum Secara umum Media adalah alat yang menyampaikan Atau mengantar pesan-pesan pengajaran Sedangkan media pembelajaran adalah Segala sarana Alat dan media yang digunakan Dalam proses pembelajaran Macam-macam media pembelajaran Yang pertama yaitu media visual Ialah dimana Suatu media belajar Untuk mengenal Seluruh alat peraga Yang dapat dinikmati Melalui mata Kemudian media visual Memiliki peran Yang begitu penting Pada proses pembelajaran Sehingga bisa Memperlancar ingatan Dan pemahaman Visual juga bisa Menumbuhkan hasrat Sesuah-sesuwi Yang bisa memberikan Kaitan pada isi pelajaran Dengan kehidupan nyata Ini adalah salah satu contoh Jenis media visual Ada proyektor Media grafis Seperti grafik Dan diagram Selanjutnya yaitu Media audio visual Adalah jenis media Yang digunakan Dalam kegiatan Pembelajaran Dengan melibatkan Pendengaran Dan penglihatan Sekaligus Dalam satu proses Atau kegiatan Ini adalah salah satu contoh Media audio visual Bisa lihat di gambar Di media Selanjutnya yaitu Media audio Adalah jenis media Yang digunakan Dalam proses pembelajaran Dengan hanya melibatkan Inera pendengar Beserta didik Ini adalah salah satu contoh Media audio Ada gramophone CD Dan radio Selanjutnya yaitu Beta dan globe Berfungsi untuk Menyajikan data-data lokasi Sebagai alat peraga Sebagai catatan visual Vermaning Memberikan pengetahuan relatif Dan Tetap tentang Posisi suatu wilayah Sebagai alat komunikasi Dan alat analisis Serta sebagai media Pembelajaran Tetapi secara khusus Beta dan globe tersebut Memberikan informasi Tentang Keadaan permukaan bumi Tempat Arah Jarak Data-data budaya Informasi tentang permukaan bumi Dapat melengkapi pengetahuan dan informasi Tentang arah, jarak, bentuk, dan ukuran suatu wilayah Dapat menambah arti dari suatu bahan deskriptif Dapat memperlihatkan bentuk Bumi yang mendekati kebenarannya Dapat mendemonstrasikan gerakan rotasi bumi Dari barat ke timur Dan menunjukkan suatu lokasi Walaupun tidak sedetail peta Serta menyimpulkan atau mengumpulkan Dan menyeleksi data-data Atau keterangan Dari suatu daerah Yang akan disajikan pada peta Dengan bentuk simbol Yang konvensional Like-like Mata di Aparan materi Dari saya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax